Intro Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dipanggil BJ Habibie lahir di Pari-Pari Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara pasangan Awi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspa Wardrojo Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie dan dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kamal BJ Habibie pernah menentuk ilmu di SMA Vistendago lalu Habibie kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang yang biasa disebut pada tahun 1954 Pada tahun 1955-1965 Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH ASEAN Jerman Barakat Dalam pemerintahan Indonesia karir BJ Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Suharto Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Mejara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998 Sebelum pulang ke Indonesia Habibie telah lebih dahulu berkarir di Jerman Diketahui Pak Presiden BJ Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman Pada masa kepimpinannya tahun 1998-1999 Pak Habibie mampu menstabilkan ekonomi sosial dan politik Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Bapak BJ Habibie pada masa jabatannya yang pertama melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara yang kedua melikuidasi beberapa bank yang bermasalah yang ketiga menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000 rupiah yang keempat membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri yang kelima mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF atau International Monetary Fund yang keenam mengesahkan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat yang ketujuh mengesahkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kebijakan politik yang pertama memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak kemuntulan partai-partai baru yakni sebanyak 48 partai politik membebaskan narapidana politik Napol seperti Sri Bintang dan Mokhtar Pakpan yang ketiga mencabut larangan berdiri-nya serikat-serikat buru independen yang keempat membuntuk tiga Undang-Undang Demokratis yaitu UU No. 2 tahun 1999 tentang paritai politik UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilu UU No. 4 tahun 1999 tentang sukunan kedudukan MPR atau DPR menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformas dan karakteristik kepimpinan pada Bapak Dijaduji sendiri yaitu jenius, detail, suka uji coba, sabar, penyayang keluarga ada pun gaya kepimpinan beliau yang pertama visioner, mampu dengan maksimal dan optimis mengendalikan kembali negara Indonesia di bawah pemerintahan baru yang kedua, demokratis, rakyat diberikan kebebasan menyalurkan aspirasinya yang terakhir, transformatif, membuat perbaikan dan mendukung, mengembangkan, dan berorientasi pada pemikiran inovatif ada pun prestasi yang telah dicapai beliau untuk bangsa ini yaitu yang pertama, diterapkannya undang-undang anti-monopoli atau undang-undang persaingan sehat yang kedua, perubahan undang-undang partai politik dan undang-undang otonomi daerah yang ketiga, rakyat diberikan kebebasan menyalurkan aspirasinya sehingga bermunculannya partai politik baru yang keempat, sukses mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang penerbangan yang kelima, berhasil menemukan rumus untuk menghitung keratakan atau create progression on random yang dinamakan faktor habili yang keenam, membuat pesawat N-250 Gatot Kaca pada tahun 1995 berkat kecerdasan dan pengalamannya sosok biji Habibi akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia yakni N-250 Gatot Kaca pada tahun 1995 bersama timnya dari industri pesawat terbang nusantara atau IPTN biji Habibi merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 perumpang dan bisa diperbesar hingga 70 perumpang bernama N-250 Gatot Kaca pada tanggal 11 September 2019 Habibi meninggal dunia di RFPAD Gatot Subroto pukul 18.05 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainan Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 2 siang waktu Indonesia Barat Pemimpin kata tersebut sangatlah sering kita dengar namun nyatanya tidak semua orang mampu mendefinisikan kata pemimpin dengan benar kebanyakan orang berasumsi bahwa seorang pemimpin adalah orang yang bertugas memerintai anggotanya saja pendapat seperti itu sudah pasti tidak benar karena seorang pemimpin diaktikan sebagai seorang yang mempunyai visi misi untuk organisasinya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya seorang pemimpin harus memiliki passion dalam membangun kelompoknya untuk berkembang menjadi lebih baik berdasarkan kriteria tersebut saya mengategorikan BJ Habibi sebagai pemimpin yang sangat kompeten dan inspiratif semoga dari cerminan sikap pemimpin BJ Habibi yang telah disampaikan dapat kita jadikan pelajaran terutama mengenai sikap-sikap positif yang dapat mengokokkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin setidaknya kita harus mampu menjadi pemimpin diri kita sendiri dalam menghadapi persaingan kehidupan pada era selanjutnya tantangan kepemimpinan adalah untuk menjadi kuat tapi tidak pasar bersikap baik tapi tidak lemah berani tapi tidak menjadi pengganggu menjadi bijaksana tapi tidak malas rendah hati tapi tidak malu-malu bangga tapi tidak sombong memiliki humor tetapi tanpa kebodohan baik sekian dari saya dan terima kasih